Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya dapat laporan jadi kipas ini tidak mau hidup ya dikarenakan ini saklar tidak mau berfungsi ini bisa patah ataupun bisa nyangkut ya berarti ini akan kita ganti saja menggunakan saklar lampu supaya lebih mudah dan tentunya lebih awet ya Nah ini dia setelah saya turunkan ternyata memang tidak mau dihidupkan Oh tidak mau bergerak si saklar ini nanti akan saya ganti menggunakan saklar lampu saja ya seperti ini nanti jadi karena disini banyak anak-anak jadi mungkin saat menariknya dia terlalu kencang ataupun dibuat mainan jadi nanti kita akan ganti saja menggunakan saklar lampu supaya lebih mudah untuk menghidupkannya Oke kita buka terlebih dahulu lalu setelah itu kita cari kabel yang dari listrik langsung ke dinamo ya ini dia kabelnya biasanya dia terpisah tidak menyatu di kabel-kabel saklar ini kita lepas ini sebetulnya mudah tapi saya yakin banyak yang belum tahu caranya ya jadi ini kita lepas aja seperti ini ya nah ini kabel listrik kita lepaskan saja nah ini sebetulnya masih berfungsi kita putar pakai tangan masih mau ya tapi jika di target dia tidak mau mungkin bagian dalamnya ada yang patah jadi akan kita ganti saja menggunakan saklar lampu ini supaya lebih mudah untuk menghidupkannya jadi nanti kita on apa namanya standbykan saja posisinya tinggal kita pilih di speed 1 speed 2 ataupun speed tiga nanti untuk cara menghidupkannya tinggal kita ceklekan saja si saklar ini ini kita sambung seperti ini jadi hanya memutus arus tapi terlihat lebih rapih ya dibanding kita membuat saklarnya di bagian luar nah seperti ini tinggal kita amankan saja nah jika memang nanti ataupun jika memang saklar anda dia sudah tidak berfungsi dia tidak mau diputar sama sekali ya sudah macet ataupun sudah keras nanti anda tinggal sambung saja ya salah satu kabelnya ya ini ke salah satu speed ya ke salah satu speed mawik baik speed 1 speed 2 ataupun speed 3 seperti itu saja ya jadi jika memang si saklar tadi masih berfungsi seperti ini ini mudah tinggal kita standbykan saja di salah satu speednya ini saya set saya hidupkan di nomor dua nah ini masih hidup nah jadi nanti untuk menghidupkannya tinggal kita tekan saja sisa kelar ini ya lihat ya nah nah untuk memotikannya pun hanya seperti seperti itu saja Oke semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh